Oke guys, balik lagi dengan saya di Dwi Channel Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan buat video kuatres literasi story whatsapp ya Oke, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi KineMaster Untuk bahan-bahan yang kalian bisa download di link deskripsi video ini ya Oke, sebagai contoh videonya kurang lebihnya seperti ini Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke, seperti biasa kita masuk ke bagian ikan plus Lalu kita pilih sebagai rasio 1x1 Oke, untuk yang pertama kita masuk ke bagian setelah ya Kita masuk ke bagian penyuntingan Kita atur untuk durasi pertama yaitu 0,2 detik Kemudian kita checklist Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Kemudian kita bisa tampilkan foto 1 ya Oke, kita lanjut ke bagian setelah Kita ubah lagi durasinya menjadi 0,4 detik Kita checklist Kemudian kita tambahkan foto 2 Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian setelah Kita ubah lagi durasinya sekitar 0,2 detik lagi ya Lalu kita tambahkan foto 1 Oke, kita checklist Setelah itu di bagian foto 4 ini kalian bisa tambahkan klip grafis ya Kita klik di bagian foto Lalu masuk ke bagian klip grafis Untuk klip grafisnya kalian bisa beli yang seni album Untuk nomernya kalian bisa beli yang 1 sama 3 ya Jadi kalian buat selang-seling Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Lalu kita masuk ke bagian latar Nah, disini kita bisa tambahkan background hitam ya Sebelum itu kita bisa masuk ke bagian setelah Lalu kita ubah untuk durasi atas ini Menjadi 0,6 detik Kita checklist Lalu kita tambahkan background hitam ya Oke, kita checklist Setelah itu kita di bagian foto Lalu kita fullkan garisnya ke kiri ya Oke, seperti ini Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan lapisan foto Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Setelah itu kita bisa masuk dulu ke bagian setelahnya Kita ubah di bagian turasi lapisan default proyek Menjadi 0,1 detik Atau kita fullkan ke kiri ya Kemudian kita checklist Setelah itu kita bisa tambahkan foto Oke, kita fullkan fotonya ini Kita klik yang kotak ini Pilih yang sampingnya Lalu kita checklist Oke, kita bisa zoom ya Supaya lebih jelas Oke, seperti ini Kemudian kita klik lagi di bagian foto Lalu kita fullkan garis ini ke kanan Oke, seperti ini Lalu kita checklist Kemudian kita tambahkan foto lagi ya Kalian tambahkan foto 6 Oke, setelah setelah ini kita bisa klik di bagian foto ini Lalu kita bisa tambahkan animasi masuk ya Untuk animasi masuknya kita pilih yang ini Turunkan Kita checklist Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan animasi keluar ya Oke, di bagian foto yang kedua Nah, di bagian sini kita pilih yang ini Tingkatkan Jadi kalian melakukan secara selang-seling ya Oke, setelah setelah ini kita bisa masuk lagi ke bagian media Lalu kita masuk dulu ke bagian setelahnya Kita upload di bagian durasi atas ini Menjadi 0,4 detik Kita checklist Kemudian kita tambahkan foto 1 ya Oke, seperti ini Kita checklist Di bagian foto ini kalian bisa tambahkan klip grafis ya Kita masuk ke bagian klip grafis Untuk klip grafisnya kita pilih yang ini Camcorder viewfinder ya Lalu kita pilih yang nomor 3 Kita checklist Oke, kita lanjut lagi ke bagian setelah Setelah itu kita bisa ubah durasinya menjadi 0,2 detik Kita checklist Kemudian kita bisa tambahkan foto 10 ya Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan lapisan background hitam ya Kita klik di bagian tanda plus ini Lalu kita bisa masuk ke bagian lapisan Pilih media Kemudian kita tambahkan lapisan background hitam ya Oke, untuk durasi lapisan background hitam Kalian ubah menjadi 0,1 detik ya Setelah itu kita bisa fullkan Kita klik yang kotak ini Pilih yang sampingnya Kita checklist Lalu kalian paskan saja di bagian tanda plus ya Oke, seperti ini Supaya lebih cepat kita bisa duplikat Kita klik yang titik tiga ini Lalu kita duplikat Kalian bisa ikuti ya caranya Oke, kira-kira seperti ini ya Jadi kalian buat saja lapisan background hitam 10 Oke, setelah itu kita bisa geser ke paling kanan Oke, kita lanjut lagi ya guys ya Kita masuk ke bagian setelah Lalu masuk ke bagian penyundingan Kita ubah lagi durasinya menjadi 2 detik Kita checklist Lalu kita bisa masuk ke bagian media Oke, di bagian sini kita bisa tambahkan foto satu ya Oke, kita checklist Setelah itu di bagian foto ini kalian bisa tambahkan efek ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih efek Oke, untuk efeknya kita beli yang ini Focus overlay 2.0 Untuk efeknya kita pre-level ya Supaya pas dengan pingganya Kemudian untuk durasi efeknya ini kita paskan dengan foto Oke, seperti ini Lalu kita bisa klik di bagian efek Lalu masuk ke bagian pengaturan Kita ubah saja di bagian overlay number Menjadi 20 Setelah itu di bagian overlay distance kita turun menjadi 30 ya Atau kita fullkan ke kanan Lalu kita checklist Setelah seperti ini kita bisa pangkat sumpet efeknya Kita klik di bagian efek Lalu kita paskan garis ini di bagian tengah Setelah itu kita masuk ke bagian icon penyunding ya Kita bagi di playhead Lalu kita checklist Kita klik lagi di bagian efek yang kedua Lalu masuk ke bagian pengaturan Kita ubah di bagian zoom in out menjadi 2 Oke, kita checklist Setelah itu kita geser ke paling kanan Setelah itu kita bisa tambahkan foto lagi ya Sebelum itu kita masuk ke bagian setelan dulu Kita ubah lagi turasnya menjadi 0,1 detik Atau kita fullkan ke kiri Kita checklist Di bagian foto ini kita bisa tambahkan foto 19 ya Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan clip grafis ya Kita tambahkan clip grafis di bagian fotonya turasnya 0,1 detik Oke, kita klik di bagian foto Lalu masuk ke bagian clip grafis Setelah itu kita bisa beli clip grafis yang ke motion ya Nah, di bagian foto ini kalian bisa Pilihan clip grafis yang ini ya Zoom out dan zoom in Atau kalian bisa lihat di bagian sini Oke, untuk yang pertama kita pilihan zoom out Nah, di bagian clip grafis yang zoom out Kalian bisa buat sampai di bagian foto ke 9 ya Atau kalian bisa lihat di bagian layar ini Oke, setelah selesai menambahkan clip grafis kita bisa deser ke paling kanannya Kemudian kita masuk lagi ke bagian setelah Kita ubah lagi durasi di bagian durasi foto default project menjadi 0,2 detik Kemudian kita bisa tambahkan foto 8 ya Oke, kita cek list Oke, setelah itu kita bisa tambahkan clip grafis ya Kita tambahkan clip grafis di bagian foto ini Foto yang awal ya Lalu kita masuk ke bagian clip grafis Untuk clip grafisnya kita pilihan ke motion Lalu kita pilihan poncing Kita cek list Setelah itu kita bisa deser ke kanan Tepatnya di bagian foto yang ke 7 sama 8 ya Oke, yang dua ini Nah, di bagian foto ini kita juga sama ya Kita tambahkan clip grafis yang poncing Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan lapisan background putih Oke, kita klik di bagian tanda plus Lalu masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Kemudian kita bisa masuk dulu ke bagian setelahnya Kita ubah di bagian durasi bawah ini menjadi 0,1 detik Atau kita fullkan ke kiri Setelah itu kita bisa tambahkan lapisan background putih Oke, kita fullkan Kemudian kita pastikan di bagian tanda plus Oke, seperti ini Supaya lebih cepat kalian bisa duplikat ya Untuk caranya sama seperti tadi Oke, jadi intinya kalian bisa buat lapisan background putih 5 ya Setelah itu kita bisa geser lagi ke kanan Kita masuk lagi ke bagian setelahnya Kita ubah lagi durasi di atas ini menjadi 0,5 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa tambahkan foto 1 ya Oke, setelah itu kita tambahkan foto lagi 2 Setelah itu kita bisa masuk ke bagian setelah Kita ubah lagi durasinya menjadi 1 detik Kita checklist Kemudian kita tambahkan foto 1 Oke, setelah seperti ini kita bisa klik di bagian tanda plus ini Lalu kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Kita tambahkan lapisan background putih ya Untuk durasinya kira-kira 0,1 detik Oke, kita fullkan Kemudian kita bisa scroll bawah ya Lalu masuk ke bagian menyambur Lalu kita pilih yang hamparan Kita checklist Setelah itu kita bisa tuplikat Kita deser ke bagian tanda plus yang selanjutnya Oke, kira-kira seperti ini ya Kemudian di bagian foto yang 1 detik ini Kita bisa tambahkan clip grafis ya Untuk clip grafisnya kita pilih yang ink brush Setelah itu kita bisa pilih yang nomor 3 Lalu kita checklist Oke, kalian lakukan cari ini sampai 7 kali ya Kalian buat dari sini ya 0,5 detik ada 2 foto dan 1 detik ada 1 foto Atau kalian bisa lihat di layar ini Oke, kalian bisa ikuti ya Oke, setelah seperti ini kita bisa masuk lagi ke bagian selan Kita ubah lagi durasinya menjadi 2 detik Kita checklist Kemudian kita bisa tambahkan foto 1 ya Oke, kita checklist Nah, di bagian fotonya durasinya 2 detik ini kita bisa tambahkan clip grafisnya Untuk clip grafisnya kita pilih yang game motion Kemudian kita pilih yang zoom out Oke, kita checklist Oke, kita bisa geser lagi ke kanan Setelah itu kita bisa masuk lagi ke bagian selan Kita ubah lagi durasinya menjadi 0,5 detik Selanjutnya kita bisa tambahkan foto 2 ya Oke, kita lanjut ke bagian selan Selanjutnya kita bisa ubah durasinya menjadi 1 detik Kita checklist Kita bisa tambahkan foto 1 ya Oke, setelah seperti ini kita bisa klik di bagian nanda plus ini Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan lapisan brown putih ya Untuk caranya sama seperti tadi Oke, untuk durasi lapisan ini Kira-kira 0,1 detik ya Kemudian kita bisa duplikat Kita pastikan di bagian nanda plus selanjutnya Lalu di bagian foto yang ketiga ini kita bisa tambahkan clip grafis Untuk clip grafisnya masih sama seperti tadi Yaitu yang in brush Oke, kita pilih yang nomor 3 Kita checklist Oke, jadi intinya caranya masih sama ya seperti tadi Nah, kalian bisa lakukan cara ini sampai 3 kali ya Oke guys, setelah selesai seperti ini kita bisa keser ke kiri Oke, tepatnya di bagian detik 9,686 ya Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan kata-kata literasi ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih teks Kita masukkan kata-kata literasinya satu persatu ya Kemudian kita bisa scroll ke bawah Kita masuk ke bagian pilihan teks Kita ubah teksnya menjadi rata kiri Kita checklist Setelah itu kita tempatkan di bagian samping ya Setelah itu kita bisa fullkan durasinya Setelah itu kita bisa tambahkan animasi masuk ya Untuk animasi masuknya kita pilih yang ini Huruf demi huruf Untuk durasinya kita turun menjadi 3,6 detik Setelah itu kita bisa tambahkan kata-kata literasi lagi ya Kemudian kita bisa upah fontnya Kita masuk ke bagian font Untuk fontnya saya pakai yang ini ya Yellow tail regular Kalian bisa download di asset game master Kita fullkan durasinya Lalu kita tempatkan di bagian sini ya Lalu kita bisa tambahkan animasi masuk Kita pilih yang memutar Lalu durasnya 1,5 detik Kita checklist Selanjutnya kita bisa tambahkan template lagi ya Kita masuk ke bagian habisan Pilih media Lalu tambahkan template yang seperti ini Oke kita bisa hilangkan dulu warna hitamnya Kita masuk ke bagian nyambur Lalu kita klik yang layar Kita checklist Kemudian kita tempatkan di bagian bawah kata-kata literasi ya Setelah seperti ini kita bisa tambahkan animasi masuk Kita pilih yang memutar Untuk durasinya 4 detik ya Kita checklist Selanjutnya kita bisa tambahkan yang terakhir Yaitu kita tambahkan mentahan lock Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu tambahkan mentahannya seperti ini ya Oke kita bisa hilangkan dulu warna hitamnya Kemudian kita tempatkan di bagian samping kata-kata literasi pertama Oke seperti ini Kemudian kita bisa scroll bawah Lalu kita masuk ke bagian penyesuaian Kita atur di bagian saturasi menjadi 10 Oke kita checklist Oke setelah selesai semuanya kita bisa tambahkan yang terakhir ya Oke kita kembali lagi ke bagian awal Kita bisa tambahkan musik Kita masuk ke bagian audio Lalu kita tambahkan musik yang akan diputar Setelah selesai semuanya kita bisa simpan hasil editannya Kita masuk ke bagian akin ini Lalu kita export Kita tunggu sampai selesai Oke setelah selesai tersimpan untuk hasil akhirnya seperti ini Bersama musik DJ Hapinja Support back 19 konser Oke guys kira-kira hasilnya seperti itu ya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan juga ada kekurangan saya memaaf ya Kemudian buat kalian yang belum berlangganan di channel ini Silahkan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya